Bajak Momentum Krisis Dalam pidatonya di gedung MPR-DPR pada Jumat 14 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo menyebutkan pernyataan membajak momentum krisis sebanyak tiga kali. Tujuannya adalah supaya segenap elemen bangsa Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan meskipun di tengah krisis akibat pandemi virus corona. Juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, lantas menjelaskan bahwa Presiden menghendaki agar pola pikir dan etos kerja bangsa Indonesia berubah, di mana dalam kondisi sekarang amatlah dibutuhkan fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan. Setiap elemen bangsa harus bisa bertindak efisien, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi agar bangsa Indonesia bisa bergerak maju. Hal ini senada dengan tema peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju. Tapi membaca komentar-komentar netizen di berbagai media sosial, ternyata tidak sedikit yang pesimis dengan tema yang diusung. Sebagian mungkin melihat itu sebatas mimpi, sebab mereka ragu jika Indonesia bisa maju di tengah-tengah ancaman resesi di depan mata. Apalagi tingkat penularan virus corona terus menunjukkan peningkatan dari hari ke hari, sementara vaksin yang diharapkan menjadi solusi baru akan diproduksi tahun depan. Dalam hitung-hitungan logis, kita memang nyaris tidak punya peluang untuk keluar dari krisis. Jadi, apakah kita harus pasrah menghadapi situasi dan kondisi semacam ini? Mari belajar dari situasi yang dihadapi orang-orang Israel ketika mereka berkema di dekat Pihahirot, dekat Mikdol, berhadapan dengan Baal Sefon. Kala itu, mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, dan sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Musa. Ada berbagai krisis mereka hadapi sepanjang perjalanan dari Mesir, tetapi krisis yang amat genting adalah ketika mereka terjebak di tepi laut Teberau dekat Pihahirot ini. Mereka melihat tentara Firaun sedang mengejar mereka dan nyaris tiba di lokasi perkemahan mereka, sementara di hadapan mereka terbentang lautan luas yang mereka sendiri belum pernah hadapi. Jika mereka menyerah dan ditangkap, maka hanya ada dua kemungkinan yang akan mereka hadapi. Semakin disiksa sebagai budak di Mesir, atau langsung dibantai oleh tentara-tentara Firaun. Pilihan kedua adalah melakukan perlawanan, tetapi mereka sangat kurang pengalaman untuk berperang, apalagi menghadapi kekuatan pasukan Mesir yang sudah sangat berpengalaman dalam peperangan. Bagi pemimpin yang tak pandai bicara dan tidak sepenuhnya mendapat dukungan masa seperti Musa, situasi semacam ini sangatlah pahit. Tapi pengalamannya bersama Tuhan membuat Musa memiliki keyakinan yang cukup untuk terus melangkah maju. Maka dengan yakin ia berseru kepada orang-orang Israel, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dalam situasi krisis, amatlah penting untuk bersikap tenang, tidak panik, sebab kepanikan hanya akan membuat kita bertindak emosional. Biasanya kepanikan didorong oleh rasa takut dan berdampak pada timbulnya pikiran-pikiran tidak sehat dan tidak positif dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Perhatikanlah bagaimana reaksi orang-orang Israel ketika mereka berada dalam situasi tersebut. Mereka mulai menyalahkan Musa dan berpikir lebih nyaman untuk tetap tinggal di Mesir, meskipun hidup sebagai budak. Situasi yang hampir sama dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka berada di tengah-tengah Danau Galilea. Di atas kapal, tiba-tiba badai menghantam kapal mereka dan mereka nyaris tenggelam. Dalam kepanikan, mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di bulitan dengan seruan kita binasa. Injil Markus bahkan mencatat mereka sempat berpikiran negatif terhadap Yesus. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Kepanikan dan ketakutan mengacaukan pikiran sehat kita. Karena itu, dalam situasi krisis, sangatlah penting untuk melatih diri kita. Supaya jangan takut, apalagi panik. Kita mesti membangun pikiran-pikiran positif dalam benak kita. Supaya kita bisa melihat peluang yang ada dan menemukan jalan keluar dari krisis yang kita hadapi. Sebagai warga negara Indonesia, kita pun dipanggil untuk menghentikan ketakutan. Mulailah dari tindakan-tindakan positif, yaitu memutus segala mata rantai ketakutan. Menghentikan penyebaran informasi-informasi yang membuat orang lain semakin ketakutan. Sebaliknya, semakin intens menyebarkan kabar-kabar baik untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Tularkan semangat-semangat optimisme agar orang-orang di sekitar kita bisa kembali bersemangat untuk melangkah maju. Hal kedua dalam nasihat Musa adalah berdirilah tetap, atau dengan kata lain jangan goya. Hantaman krisis yang kuat memang dapat menghempaskan kita. Karena itu penting untuk berdiri teguh, agar kita bisa tetap fokus pada upaya-upaya bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita perlu memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Jangan sampai kita menjadi ragu dan bimbang, sebab itu hanya akan memperkeruh masalah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tetaplah fokus pada tujuan bersama, Indonesia Maju. Jangan sampai hantaman-hantaman krisis menyurutkan langkah kita untuk terus melangkah. Sehingga kita tidak fokus lagi pada tujuan bersama itu. Buanglah segala keraguan, jauhkan nada-nada pesimis, dan berpikirlah akan hal-hal yang mengarahkan pada solusi dan kemajuan. Hal terakhir dan merupakan kunci dari semuanya adalah fokuslah pada Tuhan. Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebagai orang-orang percaya, tidak ada lain sumber pengharapan kita selain daripada Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, yakinlah akan hal itu. Maka tetaplah membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan firman. Pelajarilah setiap nasihat Tuhan dalam hidup kita. Miscaya ia akan menuntun kita kepada jalan keluar yang terbaik di tengah situasi yang ada saat ini. Jangan lupa untuk berpegang pada prinsip bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Karenanya, dalam setiap doa kita, tetaplah kita berseru. Jadilah kehendakmu. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Terima kasih telah menonton!